Hai, binatang api suan yang kacau. Jangan pura-pura mati, katakan sesuatu. Feng Wuchen meraung di dalam cincin ilahi. Dia begitu marah hingga hampir meledak. Dari mana bocah ini dapat suara sekeras itu. Dia tidak peduli apakah orang lain bisa mengambilnya atau tidak. Binatang api suan caotik menutupi telinganya di ruang spiritual. Kali ini, dia mendapat bantuan dari dewa kuno bergelar. Kecuali saat yang paling kritis, tidak akan terjadi apa-apa pada bocah ini. Kali ini tidak masuk hitungan. Binatang api suan caotik bergumam pada dirinya sendiri dan mengabaikan teriakan Feng Wuchen. Tuan, berhentilah berteriak. Binatang api suan caotik sedang mempermainkanmu. Kalau tidak, dia pasti sudah muncul sejak lama. Suara hormat terdengar dari mata dewa. Tuan, lebih baik berkultivasi. Binatang api suan caotik sama sekali tidak dapat dipercaya. Jangan percaya padanya di masa mendatang. Kata pedang dewa naga. Binatang api suan yang kacau. Jalap aku. Feng Wuchen berteriak dengan jengkel. Binatang api suan caotik masih tidak menanggapi, seolah-olah tidak mendengarnya. Feng Wuchen sangat penasaran mengenai asal-usul dan identitas binatang api suan caotik serta mengapa ia muncul di ruang spiritualnya. Namun, seorang lelaki tua muncul di kota abadi bulan surgawi yang dingin dan sunyi. Orang tua itu tak lain adalah Gu Chang Ching. Melihat banyaknya mayat di bawah kota abadi bulan surgawi, wajah Gu Chang Ching sangat muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan iblis mimpi buruk akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dia juga tidak menyangka bahwa Feng Wuchen dapat memanggil Dewa Kuno bergelar. Gu Chang Ching awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berhadapan dengan Feng Wuchen, tetapi Tuhan berkehendak. Darah esensi mereka sudah cukup bagimu untuk menerobos ke alam abadi. Apa yang membuatmu ragu-ragu? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Apakah kamu takut dengan jiwa naga? Atau apakah kau takut pada Dewa Kuno bergelar? Sebuah suara halus muncul di benak Gu Chang Ching. Siapa kamu? Mengapa kamu menolong patua itu? Tanya Gu Chang Ching. Kau tak perlu khawatir tentang keberadaan Dewa Kuno bergelar. Kau tak perlu tahu hal-hal lain. Yang perlu kau ketahui adalah apakah kau ingin membalas dendam atau tidak. Pekerjaanmu selama hidup hancur dalam sehari. Ku rasa kau tak sabar untuk menghancurkan jiwa naga, kan? Suara halus itu terdengar lagi. Gu Chang Ching mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah ragu sejenak, dia mengambil tindakan untuk menyerap esensi darah klan mimpi buruk, kuil Dewa Langit berkobar, dan kuil abadi. Darah esensi dari ratusan ahli diserap, termasuk darah esensi Xiao Wuxuan, Xiao Huji, dan Kaisar Jahat. Ada sejumlah besar darah esensi, dan semuanya sangat kuat, cukup untuk meningkatkan kultifasi Gu Chang Ching. Sangat bagus. Dengan kekuatanmu saat ini, kau masih belum sebanding dengan jiwa naga, tetapi aku akan memberimu semua yang kau butuhkan. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun di belakangmu, fokus saja untuk menghadapi jiwa naga. Jika Dewa Kuno bergelar muncul, kau tidak perlu melakukan apapun. Setelah itu, aku bahkan dapat memulihkan alam alkemismu. Suara ilusi itu terdengar lagi. Siapa orang ini? Mengapa aku harus berurusan dengan jiwa naga? Kalau dia tidak takut sama Dewa Kuno bergelar, kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Orang ini juga pasti berasal dari alam pangung? Gu Chang Ching berpikir dalam hati, lalu bertanya lagi, apa yang ingin dilakukan Pak Tua? Gu Chang Ching tidak bodoh. Orang misterius itu tidak mau melakukannya sendiri. Selain tidak mau mengungkapkan identitasnya, pasti ada konspirasi besar. Hanya saat kau cukup kuat, kau bisa menghancurkan jiwa naga. Kau tidak memiliki kekuatan ini sekarang, tetapi aku akan membantumu. Jiwa naga memiliki banyak musuh, dan mereka akan datang mencarimu nanti. Kau tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan setelah itu, kan? Kata suara ilusi itu. Gu Chang Ching menatap tajam ke lantai tiga restoran angin dan menggertakan giginya karena marah. Feng Wuchen, Pak Tua, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat. Dengan itu, sosok Gu Chang Ching menghilang. Di dimensi klan mimpi buruk. Mayat sedingin es Dewa Kuno Suanyu tergeletak diam di altar yang dingin, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dimensi itu dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan niat membunuh. Tuan Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno, apakah tidak ada harapan bagi Tuan Dewa Kuno Suanyu? Mo Tianjun bertanya dengan sedih. Suan Hao, Dewa Kuno bergelar, dengan paksa menekan amarah dan kebencian di dalam hatinya, dan dia berkata dengan suara muram, Dewa Kuno bergelar Jingyan terlalu kejam, dia telah menghancurkan Yuan Sen milik Junior Bela Diri, dan jiwanya telah tersebar. Dewa Kuno ini tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jiwa Naga Sialan, Sialan Jingyan, Dewa Kuno bergelar. Mo Kian Xiao menggertakan giginya karena marah. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik semua orang dari Jiwa Naga. Paman Guru, penguasa Jiwa Naga mungkin bisa menghidupkan kembali Tuan. Leluhur mimpi buruk tiba-tiba berkata. Moling buru-buru berkata, leluhur benar. Penguasa Jiwa Naga mungkin bisa menghidupkan kembali penguasa Dewa Kuno Suanyu. Penguasa Jiwa Naga memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno bertanya, masih menyimpan secerca harapan di dalam hatinya. Aku juga tidak yakin. Namun, saat itu, selama perang antara ras Devil Knight Mare dan keempat ras lainnya, Kiyu Niu dan tiga lainnya seharusnya telah kubunuh. Namun, mereka mampu bangkit kembali secara misterius. Ini pasti ada hubungannya dengan penguasa Jiwa Naga. Tuan-tuan Devil Knight Mare berkata dengan hormat. Itu benar. Saat itu, para leluhur dari empat ras memang bangkit kembali beberapa kali. Mo Tianji menganggup berulang kali. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan berkata, penguasa Jiwa Naga memberikan kekuatan kepada begitu banyak orang, tetapi dia sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Memang sangat aneh. Itu tidak tampak seperti teknik pangu yang kuat. Jika memang begitu, maka Dewa Jiwa Naga benar-benar punya cara untuk menghidupkan kembali saudara muda. Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi yang membuatnya sakit kepala adalah dia tidak bisa mengalahkan Jing Yan yang bergelar Dewa Kuno. Sekarang karena tidak ada berita tentang Tian Jian bergelar Dewa Kuno, bahkan jika ada cara, akan sulit untuk menghidupkan kembali Dewa Kuno Suanyu. Akan tetapi, karena masih ada harapan, Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno tidak akan menyerah. Jika kau ingin menyelamatkan Dewa Kuno Suanyu, kau tidak perlu mencari penguasa Jiwa Naga. Pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar di ruang ini. Siapa di sana? Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno tiba-tiba meraum marah, tetapi dia sangat terkejut bahwa seseorang dapat menemukan ruang misterius ini. Pendatang baru itu punya niat buruk. Semuanya, hati-hati, kata leluhur mimpi buruk dengan ekspresi serius. Energi yang mengerikan menyeruak keluar, dan Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno bersiap mempertaruhkan nyawanya. Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat, kata suara halus itu sekali lagi. Sebuah pil yang memancarkan cahaya ungu samar muncul dari udara tipis, memancarkan aura mengerikan saat perlahan melayang turun. Pil macam apa ini? Suan Hao, Dewa Kuno bergelar, leluhur mimpi buruk, dan yang lainnya semua menatap pil ungu itu. Pil ini berasal dari seni pangu. Pil ini dapat mengubah jiwa asal seseorang dan menghidupkan kembali orang mati. Setelah Dewa Kuno Suanyu meminumnya, dia akan mengubah jiwa asalnya sendiri, kata suara halus itu sekali lagi. Mereformasi jiwa asal dan menghidupkan kembali orang mati. Leluhur mimpi buruk dan yang lainnya terkejut, mata mereka melotot. Seberapa mengerikan kah pil ini? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Siapa kamu? Mengapa Anda membantu kami? Mengapa Dewa Kuno ini harus mempercayaimu? Suan Hao, yang bergelar Dewa Kuno, mengerutkan kening. Ia tidak percaya bahwa sesuatu yang sebagus pai akan jatuh dari langit dan menimpanya. Karena aku juga ingin berhadapan dengan penguasa jiwa naga, tetapi tidak mudah bagiku untuk melakukannya. Tidakkah kau akan tahu jika kau mempercayai ku setelah mencoba pil ini? 3342 Kau ingin berurusan dengan jiwa naga juga? Suan Hao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Jiwa naga terlalu kuat untuk kau lawan, jadi kau ingin kami mati. Apakah Anda juga tertarik dengan teknik pangu milik penguasa jiwa naga? Saya memang tertarik dengan teknik pangu milik Dewa Jiwa naga. Suara halus itu berkata, Jiwa naga memang kuat jika dibandingkan dengan kekuatan dunia abadi kuno. Kau tidak bisa menghadapinya hanya dengan kekuatan kuno milikmu. Namun, jika klan mimpi buruk memperoleh kekuatan alam pangu, ceritanya akan berbeda. Kekuatan alam pangu, leluhur mimpi buruk dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Jika leluhur mimpi buruk dan yang lainnya memperoleh kekuatan alam pangu, kekuatan bertarung mereka akan berkali-kali lipat lebih kuat dan mereka tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Jika mereka mampu menahan kekuatan alam pangu, aku pasti sudah memberikannya kepada mereka sejak lama. Apakah kamu perlu mengingatkanku? Kata Suan Hao dingin. Itu karena tubuh mereka tidak cukup kuat. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menahan kekuatan alam pangu. Jika mereka memiliki tubuh yang cukup kuat, mereka dapat menahan sebagian kekuatan alam pangu. Suara halus itu berkata. Tubuh yang kuat, Suan Hao yang bergelar dewa kuno sedikit mengernyit. Tentu saja, untuk mendapatkan tubuh fisik yang kuat, dibutuhkan latihan bertahun-tahun. Namun, aku punya beberapa ramuan mujarab yang dapat membantumu memperkuat tubuh fisikmu dalam waktu singkat sehingga kau dapat menahan kekuatan alam pangu. Suara pria misterius itu terdengar lagi. Kemudian, puluhan ramuan yang memancarkan cahaya kemasan redup muncul di depan leluhur mimpi buruk dan yang lainnya. Ramuan yang sangat kuat, leluhur mimpi buruk dan yang lainnya terkejut lagi. Apakah kamu seorang dewa kuno bergelar? Suan Hao menebak. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak dapat mengetahui di mana orang misterius itu berada. Jelas bahwa kultifasi orang misterius itu mengerikan. Suan Hao, dewa kuno bergelar. Aku tidak hanya mengenalmu, tetapi aku juga mengenal dewa kuno bergelar pedang langit. Aku bahkan tahu bahwa dia berkultifasi dalam pengasingan di surga ke-33. Orang misterius itu tertawa. Apa, surga ke-33? Suan Hao yang bergelar dewa kuno terkejut. Tidak heran aku tidak dapat menemukan jejak paman bela diri. Dia ada di surga ke-33. Paman Tuan, leluhur mimpi buruk memandang dewa kuno bergelar Suan Hao. Suan Hao yang bergelar dewa kuno mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa mereka dapat menerima ramuan tersebut. Ketika tubuh fisik kalian cukup kuat, dewa kuno Suan Hao dapat menganugerahkan kalian kekuatan alam pangu kapan saja. Saat itu, efektivitas tempur kalian akan meningkat pesat. Bahkan tanpa alam pangu yang kuat, kalian tidak akan kalah dari yang mulia jiwa naga. Dengan bantuan kekuatan alam pangu, kalian mungkin dapat menerobos ke alam abadi. Tawa samar pria misterius itu terdengar. Alam dewa abadi, hati leluhur mimpi buruk bergetar hebat saat dia berkata dengan kaget, sebuah alam yang melampaui yang mulia abadi kuno. Kaisar Iblis, Motian Jun, dan yang lainnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang alam dewa abadi karena tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang pernah melangkah ke alam ini. Selama jutaan tahun di dunia abadi kuno, tidak ada seorang pun yang pernah melangkah ke alam roh abadi. Bahkan para ahli dari kekuatan kuno tidak dapat menerobos alam roh abadi. Oleh karena itu, jika Anda menerobos alam roh abadi, Anda pasti akan dapat menghancurkan jiwa naga. Suara pria misterius itu terdengar lagi. Kenapa kau tidak menunjukkan dirimu? Tanya Suan Hao, dewa kuno. Ia sangat penasaran dengan identitas pria misterius itu. Sekarang bukan saatnya. Jika saatnya tiba, aku akan datang menemuimu. Kau hanya perlu fokus menghadapi jiwa naga. Jika dewa kuno bergelar muncul dan tidak sebanding denganmu, aku akan mengirim seseorang untuk menghadapimu. Selamat tinggal, pria misterius itu terkekeh. Mengirim seseorang untuk berurusan denganmu. Kata-kata pria misterius itu mengejutkan Suan Hao yang bergelar dewa kuno. Perkataan itu dipenuhi dengan keyakinan yang besar, sedemikian rupa sehingga dia dapat mengabaikan semua dewa kuno bergelar. Paman guru, bisakah orang ini dipercaya? Leluhur mimpi buruk bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu. Suan Hao yang bergelar dewa kuno menggelengkan kepalanya, lalu berkata, cepat coba pilnya. Iya, leluhur mimpi buruk segera memberi dewa kuno Suanyu pil ungu yang kuat. Begitu pil itu masuk ke tenggorokannya, pil itu langsung berubah menjadi energi yang sangat kuat. Segera setelah itu, seutas saripati darah mulai mengembun di mayat dewa kuno Suanyu, memancarkan aura yang lemah. Paman bela diri, ada reaksi. Ini adalah aura jiwa guru. Leluhur mimpi buruk langsung gembira. Haha, hebat. Grandmaster akan segera bangkit. Mokian Xiao tertawa gembira. Besar, hebat. Mokian Jun dan anggota klan lainnya sangat gembira. Mayat dewa kuno Suanyu sudah memancarkan aura lemah. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikan efek pil itu. Pria misterius itu ternyata bersedia meminum pil yang begitu kuat. Adik laki-laki akhirnya terselamatkan. Suan Hao yang bergelar dewa kuno menghela nafas lega. Dewa kuno ini telah berada di alam pangu selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat pil sekuat itu. Pil ini menggunakan saripati darah orang mati untuk memadatkan tubuh jiwa. Untuk dapat mengeluarkan pil seperti itu, identitas pria misterius ini pasti sangat menakutkan. Tetapi hal apa yang dapat membuatnya mengeluarkan pil sekuat itu? Apakah hanya untuk berurusan dengan jiwa naga? Guru besar, orang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, jadi mengapa dia tidak bisa menghadapinya? Itu hanya jiwa naga, seharusnya semudah membalikkan telapak tangannya untuknya, kata Mokian Xiao dengan bingung. Ini juga yang membuat dewa kuno ini merasa aneh. Namun yang lebih aneh lagi adalah jiwa naga hanyalah salah satu faksi dari dunia abadi kuno. Mengapa dia ingin berurusan dengan jiwa naga? Tidak mungkin mereka punya dendam. Kalau memang karena teknik pangu, dia bisa saja mengambil tindakan. Suan Hao yang bergelar dewa kuno itu bingung. Yang satu berada di alam abadi kuno sementara yang satunya lagi berada di alam pangu. Tidak mungkin bagi keduanya untuk bertemu, jadi bagaimana mungkin ada dendam? Jiwa naga mungkin hanya alasan untuk menutupi rencananya. Tujuan orang ini mungkin tidak sesederhana jiwa naga. Jika jiwa naga menginginkan sesuatu, dia pasti sudah mengambil tindakan dengan kultifasinya. Jika bukan teknik pangu yang kuat, pasti ada rencana lain. Tebak kaisar iblis sambil mengerutkan kening. Baiklah. Suan Hao yang bergelar dewa kuno menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, kita harus waspada terhadap orang ini. Apa yang dimiliki jiwa naga sehingga dapat menarik perhatian pria misterius ini? Mokian Xiao bertanya-tanya. Dia tidak dapat memikirkan hal lain selain teknik pangu yang kuat. Sambil melirik dewa kuno Suanyu, Suan Hao yang bergelar dewa kuno berkata, jiwa adik muda masih mengembun dan agak lemah. Tubuh fisiknya juga terluka parah dan tidak akan bangun dalam waktu singkat. Segera konsumsi ramuan untuk memperkuat tubuh fisikmu. Ketika saatnya tiba, dewa kuno ini akan menganugerahkan kepadamu kekuatan alam pangu. Ya, leluhur mimpi buruk dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Kita harus menemukan paman bela diri pedang langit sesegera mungkin. Dewa kuno ini tidak sebanding dengan Jing Yan yang bergelar dewa kuno. Terlebih lagi, orang di belakangnya bahkan lebih menakutkan. Hanya paman bela diri pedang langit yang memiliki kekuatan untuk melawannya, Suan Hao yang bergelar dewa kuno berpikir dalam hati. Dia merasa bahwa dalam waktu dekat, mereka akan menghadapi krisis besar. Terlebih lagi, Suan Hao yang bergelar dewa kuno tidak mempercayai pria misterius ini. 3343 Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen keluar dari cincin ilahi. Meskipun beberapa hari telah berlalu, kota abadi bulan surgawi masih sepi. Tidak ada yang berani kembali. Dengan bantuan harta karun alam pangu, meskipun kultifasinya tidak mencapai terobosan, dia tidak jauh darinya. Tuan, Kiyubufan muncul sambil membawa anggur delapan atribut dan dengan hormat menuangkannya ke dalam cangkir untuk Feng Wuchen. Sudah beberapa hari, tapi kota abadi bulan surgawi masih sepi, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Sekilas, tidak ada seorang pun yang terlihat. Kiyubufan berkata dengan hormat, Tuan, ada beberapa orang yang ingin kembali, tetapi mereka dihentikan oleh jiwa naga. Kenapa? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Dia menatap Kiyubufan dengan heran. Darah intisari para ahli klan mimpi buruk, kuil langit berkobar, dan kuil kuno yang terbunuh semuanya telah menghilang, kata Kiyubufan dengan hormat. Hilang, Feng Wuchen mengerutkan kening dan melepaskan indera keilahiannya. Dalam penyelidikannya, dia menemukan bahwa darah intisari para ahli berbagai kekuatan semuanya telah diserap. Feng Wuchen mengerutkan kening, sepertinya seseorang mengambil kesempatan untuk menyerap darah esensinya tepat setelah pertempuran berakhir. Siapa yang begitu berani? Kami belum tahu. Panglima tertinggi dan panglima besar sedang menyelidiki, berharap menemukan sesuatu dari mayat-mayat ini, kata Kiyubufan dengan hormat. Darah inti dari begitu banyak ahli telah diserap. Kultivasi orang ini jelas tidak sederhana, kata Feng Wuchen serius. Dia tidak bisa menebak siapa orang itu. Lagi pula, ada banyak ahli top di dunia abadi kuno. Wus. Satu jam kemudian, Jian Chou, Ning Tian Cheng, dan yang lainnya kembali. Tuan, Jian Chou dan yang lainnya membungkuh hormat. Apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Feng Wuchen. Jian Chou menjawab dengan hormat, kami tidak dapat menemukan apapun. Setiap mayat telah diperiksa, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun. Para iblis langit juga tidak dapat mencium apapun. Orang yang melakukan ini sangat berhati-hati. Basis kultivasinya juga tidak sederhana. Yang mulia, beberapa hari telah berlalu. Hampir mustahil untuk menyelidikinya, kata iblis surgawi dengan hormat. Feng Wuchen mengetuk kursi dengan pelan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, esensi darah dari begitu banyak ahli. Jika orang ini mampu memurnikan dan menyerapnya sepenuhnya, kekuatannya pasti akan sangat kuat. Orang serakah seperti itu pasti orang yang berbahaya. Dia jelas bukan orang baik. Jika mereka adalah musuh kita, aku khawatir akan ada banyak masalah di masa depan. Kaisar Perang berkata dengan hormat, merasa sangat khawatir di dalam hatinya. Semakin cepat kita mengetahuinya, semakin baik, kalau-kalau orang ini menjadi terlalu kuat untuk dihadapi, kata Ning Tian Cheng. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak, mungkinkah itu Aula Guzun atau Aula Suci Abadi? Atau Istana Ilahi yang mendalam? Tak seorang pun bisa yakin. Yang Mulia, saya akan terus mengirim orang untuk menyelidiki dan mengawasi kekuatan utama di dunia abadi kuno. Jian Chou berkata dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu. Tidak akan mudah untuk memurnikan begitu banyak darah esensi yang kuat. Itu akan memakan banyak waktu. Daripada membuang-buang waktu untuk menyelidiki, lebih baik berkultivasi. Sementara Xuan Hao dan Dewa Kuno bergelar lainnya belum kembali untuk membalas dendam, kita harus bergegas dan berkultivasi. Ya, Yang Mulia, Jian Chou dan yang lainnya berkata dengan hormat. Sekarang setelah kita mendapatkan bantuan harta karun dari domain pangu, ini adalah kesempatan yang baik untuk menerobos ke alam abadi kuno. Jangan malas. Aku akan kembali ke Istana Abadi Berdaulat dan menghidupkan kembali Yang Mulia yang telah meninggal. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh dan memasuki formasi teleportasi. Apakah Yang Mulia tidak khawatir tentang esensi darah ratusan ahli? Kaisar Perang mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Jian Chou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apa gunanya khawatir? Kita tidak dapat menemukan apapun sekarang. Bahkan tidak ada sedikitpun aura yang tersisa. Dengarkan Tuhan yang terhormat, berkultifasilah dengan baik dan tingkatkan basis kultifasi Anda sesegera mungkin. Itu lebih kuat dari apapun. Hanya ketika kita menjadi lebih kuat, kita tidak akan takut pada musuh manapun. Kiyubufan berkata dengan acuh-ta'acuh dan berbalik untuk pergi. Istana Dewa Tertinggi Di dalam istana, mayat-mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang pekat membuat mual. Di alun-alun istana, sekelompok orang sedang melakukan pembantaian dengan gila-gilaan. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Pemimpinnya tidak lain adalah Tuhan Muda Istana Ilahi Tertinggi, Yemo. Kekuatan Yemo telah meningkat pesat dan sekarang menjadi seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan. Yesuihan, para tetua, dan Eselon atas terluka parah atau terbunuh. Hai Mo, kau bajingan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Apa kau gila? Yesuihan meraung dengan gila. Dia tidak percaya bahwa Yemo tiba-tiba akan memulai pembantaian. Ayah, aku tidak gila. Ayah sudah tua. Kalian orang-orang tua terlalu penakut. Istana Dewa Tertinggi tidak akan pernah kuat. Wajah Yemo penuh dengan kesombongan saat dia tersenyum jahat. Aku akan bertanggung jawab atas kuil tertinggi. Kuil itu akan seratus kali lebih kuat dari sekarang. Ayah, pergilah dengan tenang. Bajingan, bajingan. Yesuihan mengumpat dalam kesedihan dan penyesalan. King Yu, Ayah menyesalinya. Ayah menyesalinya. Ayah telah mengecewakanmu. Yesuihan merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Pembalasan, ini pembalasan. Tetua Agung berkata dengan sedih. Dia juga penuh penyesalan. Jika dia memilih Ye King Yu, Istana Ilahi Tertinggi tidak akan berakhir seperti ini. Kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku tidak sebaik wanita jalang Ye King Yu itu. Wajah Yemo tampak muram. Ye Mo, kamu terlalu banyak bicara. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Si Tian Feng. Setelah melihat dengan jelas siapa orang itu, Yesuihan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Si Tian Feng lah yang telah lama mengasingkan diri. Yesuihan dan yang lainnya tidak menyangka Ye Mo berkolusi dengan si Tian Feng. Apa yang sedang terjadi? Ola penguasa Gu berada di alam abadi kuno sementara Istana Dewa Tertinggi berada di pengadilan surgawi kuno. Si Tian Feng dan Ye Mo tidak memiliki hubungan apapun. Bagaimana mereka bisa berkolusi? Yesuihan dan yang lainnya tidak bisa mengerti. Kakak Tian Feng, aku akan membunuh mereka sekarang. Ye Mo tersenyum dan melambaikan tangannya. Uluhan ahli bergegas maju tanpa ragu-ragu. Hai Mo, kau bajingan. Kau bersekongkol dengan si Tian Feng untuk melawan Istana Dewa Tertinggi. Yesuihan meraung dan memuntahkan darah. Bunuh mereka, kata Ye Mo dingin. Matanya memancarkan niat membunuh. Ledakan, 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 ledakan. Uluhan ahli menyerang satu demi satu. Yesuihan dan para tetua tewas di tempat. Yesuihan meninggal dengan mata terbelalak. Ye Mo, kamu benar-benar tidak menyesalinya. Si Tian Feng menatap ekspresi Ye Mo dan bertanya. Ye Mo sama sekali tidak merasakan sakit dan mencibir. Baguslah kalau benda-benda tua ini sudah mati. Apa yang perlu disesali? Sejujurnya, membunuh ayah sendiri itu menyenangkan. Dunia para kultifator penuh dengan bahaya dan kekejaman. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Orang ini, si Tian Feng tidak bisa menahan rasa takutnya terhadap kekejaman Ye Mo. Keringat dingin keluar dari punggungnya. Perkataan yang bagus, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang paling belakang. Pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar di istana yang berlumuran darah. Mendengar suara ini, si Tian Feng, Ye Mo, dan puluhan ahli semuanya berlutut dengan hormat. 3.344 Ye Mo, kamu tidak mengecewakanku. Aku suka betapa kejamnya dirimu. Kamu tidak menyianyiakan usahaku untuk meningkatkan kultifasimu. Terdengar tawa samar. Itu adalah pria misterius tadi. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Ye Mo tidak akan mengecewakanmu. Kata Ye Mo dengan hormat. Berusahalah sekuat tenaga untuk memperkuat kuil tertinggi. Jangan lewatkan kesempatan yang kuberikan padamu. Pil dan harta karun yang kuat akan memungkinkan kultifasimu maju pesat, kata pria misterius itu sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan memanfaatkan sumber daya yang kau berikan kepadaku untuk memperkuat kuil tertinggi secepat mungkin, kata Ye Mo dengan hormat. Mem, bagus sekali, kata pria misterius itu sambil tersenyum puas. Si Tian Feng, Allah Dewa Abadi dan Kuil Guzun, aku telah memberimu harta karun dan ramuan kuat dari alam pangu. Aku harap kau dapat memanfaatkannya dengan baik. Ketika tubuh fisikmu cukup kuat, aku akan mengirim seseorang untuk memberimu kekuatan alam pangu. Jangan mengecewakanku. Hanya ada satu kesempatan. Saya mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan. Si Tian Feng berkata dengan hormat. Dia sangat gembira. Kuil abis juga salah satu dari kita. Di tiga wilayah utama alam abadi kuno, semua kekuatan utama yang memiliki dendam terhadap jiwa naga adalah salah satu dari kita. Ketika saatnya tiba, kita akan mampu menghadapi jiwa naga, kata pria misterius itu sambil tersenyum tipis. Di mata lelaki misterius itu, keberadaan jiwa naga hanyalah seekor semut. Ia sama sekali tidak peduli. Kami mengerti. Si Tian Feng dan Ye Mo menjawab dengan hormat. Berkultifasilah dengan baik. Jangan terlalu cemas menghadapi jiwa naga, kata pria misterius itu sambil tersenyum tipis. Suaranya semakin lembut. Saudara Tian Feng, apakah menurutmu Tuan adalah dewa kuno yang bergelar? Ye Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, tetapi dia pasti sangat kuat. Setidaknya di luar imajinasi kita, si Tian Feng menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu kapan aku bisa menjadi sekuat Tuan, mata Ye Mo penuh dengan rasa iri dan fanatisme. Puluhan juta tahun, jawab si Tian Feng. Wajah Ye Mo menjadi gelap. Si Tian Feng berkata dengan ragu, aku lebih penasaran. Tuan begitu kuat, mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Sebagai ahli tingkat atas alam pangu, mengapa kau ingin berurusan dengan jiwa naga? Tidakkah kamu menganggapnya aneh? Ye Mo mengangkat bahu dan berkata, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dan membalas dendam pada wanita jalang Ye King Yu itu. Jangan lupa apa yang dikatakan tuanku. Sekarang bukan saatnya, si Tian Feng mengingatkan. Jangan khawatir, kakak Tian Feng, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Dibandingkan dengan itu, aku ingin lebih banyak berkultivasi. Tingkat kultivasiku meningkat terlalu cepat. Ye Mo tersenyum gembira. Saudara Tian Feng, kekuatanmu telah melampaui Qiyu Tian, kan? Ye Mo bertanya dengan penuh semangat. Si Tian Feng mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, jika Qiyu Tian tidak memiliki metode pangu yang kuat, aku pasti bisa membunuhnya. Berdasarkan nada percaya diri si Tian Feng, dapat disimpulkan bahwa kultivasinya telah melampaui puncak level 9 bintang kuno abadi. Tentu saja, mustahil untuk mencapai ketinggian seperti itu hanya dengan mengandalkan ramuan kelas abadi. Kultivasi si Tian Feng saat ini juga tidak terlepas dari bantuan pria misterius itu. Kalau begitu aku harus berkultivasi secepatnya. Aku tidak bisa membuang waktu. Kakak Tian Feng, aku akan menyerahkan kekuatan besar lainnya padamu. Aku akan berkultivasi. Ye Mo tersenyum gembira. Dia tidak sabar untuk meningkatkan level kultivasinya. Penguasa Jiwa Naga memiliki banyak metode pangu yang kuat. Dia mungkin terkait dengan alam pangu. Kalau tidak, mengapa dia menyinggung para ahli alam pangu? Si Tian Feng menebak dan pergi dengan cepat. Setelah si Tian Feng pergi, Ye Mo menoleh ke belakang dan senyum jahat misterius muncul di wajahnya. Tidak seorang pun tahu apakah itu seringai arogan atau seringai jahat. Bersihkan mayat-mayat itu. Ye Mo memerintahkan dan melambaikan tangannya, menyerap esensi darah Yesuihan dan yang lainnya. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah perang, alam abadi kuno tidak pernah begitu damai. Kota abadi bulan surgawi juga telah kembali ke kehidupan damai aslinya. Restoran Feng Feng masih ramai. Keberadaan atribut super delapan bisa dikatakan dicintai mati oleh Siu Zhe yang tak terhitung jumlahnya. Pada bulan ini, kekuatan raksasa jiwa naga meroket. Banyak dewa emas yang berhasil mencapai kaisar abadi kuno, dan banyak kaisar abadi kuno yang berhasil mencapai raja abadi kuno. Yang paling menakutkan adalah para raja abadi kuno. Dengan bantuan harta karun alam pangu dan cincin ruang lima kali, tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Dibandingkan sebulan lalu, mereka jauh, jauh lebih kuat. Jiwa naga alam dewa abadi, dibawah upaya Mu Qing Feng, telah memiliki ribuan raja. Dibawah kepemimpinan Ye Qingyu dan Cu Sitian, raksasa memiliki lebih dari 10 ribu orang, dan lebih dari 50 raja abadi kuno. Jiwa naga dan raksasa bergabung dan menjadi kekuatan terkuat di alam abadi kuno. Di alam fantasi bayangan abadi, empat ras utama asli telah menjadi lima ras utama. Kekuatan ras serigala langit bayangan petir telah meningkat pesat, dan lebih dari 10 raja abadi kuno telah muncul. Para iblis surga pun telah berhasil melangkah ke wilayah raja abadi kuno. Kendali lima ras utama atas kekuatan garis keturunan mereka semakin kuat. Semua ini karena satu orang. Pria itu adalah Feng Wuchen. Di dalam cincin ilahi, tingkat kultivasi Feng Wuchen telah menembus ke alam kaisar abadi kuno bintang tujuh. Meskipun dia telah berada di dalam cincin ilahi selama ini, Feng Wuchen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memurnikan harta karun, pil, dan mutiara ilahi penentang surga. Dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Tentu saja, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat banyak, fondasinya sangat kokoh. Feng Wuchen dapat menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk menerobos ke alam raja abadi kuno. Ditambah dengan harta karun yang kuat dari alam pangu, tidak sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Artefak abadi kuno kelas 9 akhirnya selesai. Feng Wuchen tersenyum gembira. Pedang dewa naga, mata dewa, dan artefak abadi kuno lainnya semuanya telah maju ke kelas 9. Dengan 8 jenis kekuatan bawahan, itu akan sangat kuat. Feng Wuchen berkata dengan gembira, wajahnya penuh antisipasi. Tuan, baju besi itu memiliki 8 jenis kekuatan bawahan. Pertahanannya benar-benar menakjubkan. Tidak ada kekuatan unsur yang dapat melukai Anda. Baju besi itu tertawa gembira. Feng Wuchen berkata dengan gembira, ini semua berkat pengingat pedang dewa naga. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya hanya ada sedikit lawan di bawah alam raja abadi kuno. Melihat pagoda reinkarnasi yang megah itu, Feng Wuchen berkata, sayang sekali pagoda reinkarnasi itu tidak melakukan apapun bahkan setelah meningkatkan level kultifasiku sebanyak 2 bintang. Jika pagoda itu dapat membuka segel Kaisar Agung, aku tidak perlu khawatir. Membuka segel Kaisar Agung. Di ruang spiritual, binatang apisuan caotik sedikit terkejut. Pagoda reinkarnasi ini telah menyegel seorang ahli Kaisar Agung. Setelah terkejut, binatang apisuan caotik segera memeriksa. Dia tidak tahu apakah dia tidak memeriksa, tetapi ketika dia memeriksa, dia terkejut. Pagoda raksasa ini telah menyegel jiwa begitu banyak Kaisar Agung. Tampaknya saat itu sedang terjadi peperangan besar di alam pangu, dan pemilik kekuatan ini adalah orang yang aku tekan. Jiwa-jiwa ini ditekan oleh kekuatan yang dahsyat. Bukan, tubuh asli pagoda raksasa itulah yang ditekan. Tubuh asli pagoda itu seharusnya telah rusak. Binatang apisuan caotik terkejut. 3345. Mengapa pemilik pagoda reinkarnasi menyegel jiwa para Kaisar Agung ini di pagoda? Feng Wuchen mengatakan sesuatu tentang membuka segel Kaisar Agung, dan dia memiliki banyak kekuatan dan teknik pangu. Mungkinkah itu berasal dari Kaisar Agung ini? Mungkinkah? Binatang api misterius yang kekacauan itu menebak sesuatu. Feng Wuchen beruntung memiliki pagoda reinkarnasi di tangannya. Tanpa bantuan Kaisar Agung ini, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Sepertinya leluhur tua primal chaos telah ditipu. Pikir binatang api misterius chaos. Menurut pendapat binatang api misterius kekacauan, pencapaian Feng Wuchen hari ini semuanya berkat para Kaisar Agung yang tersegel dan bukan usahanya sendiri. Feng Wuchen membalik tangannya dan sebuah manik ilahi penentang surga dan sebuah ramuan ajaib muncul di telapak tangannya, memancarkan aura yang amat kuat. Ramuan itu adalah ramuan tingkat mulia abadi kuno yang dapat meningkatkan persentase keberhasilan menerobos ke alam mulia abadi kuno. Aku tidak tahu seberapa besar heaven devling di fine bed ini dapat membantuku, tetapi tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menerobos ke alam ancient immortal venerable. Feng Wuchen tertawa gembira, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Tuan, mari kita mulai dan menerobos ke alam yang mulia abadi kuno sesegera mungkin. Suara bersemangat pedang dewa naga terdengar. Dengan itu, Feng Wuchen menelan ramuan itu dan mulai menyerap manik ilahi penentang surga. Berdengung-berdengung. Begitu Feng Wuchen memasuki kondisi itu, kultifasinya mulai meroket dengan cepat. Kekuatan mengerikan menyebar dengan liar, menyebabkan ruang di cincin ilahi bergetar. Kaisar abadi kuno bintang 8. Kaisar abadi kuno bintang 9. 1 bintang kuno abadi yang mulia. 2 bintang kuno abadi yang mulia. Peningkatan yang mengerikan itu menyebabkan kultifasi Feng Wuchen melonjak 4 bintang, menerobos ke alam yang mulia abadi kuno bintang 2 dan hampir menerobos ke alam yang mulia abadi kuno bintang 3. 2 bintang kuno abadi yang mulia. Hampir berhasil mencapai alam 3 bintang kuno abadi yang mulia. Haha. Hebat, Feng Wuchen sangat gembira. Manik ilahi penentang surga kelas atas tidak mengecewakan Feng Wuchen. Menerobos ke alam 3 bintang kuno abadi mulia tidak akan memakan banyak waktu bagi Feng Wuchen. Lagi pula, ia mendapat bantuan harta surga dan bumi dari dunia pangu. Selamat kepada guru karena telah berhasil mencapai alam dewa abadi kuno bintang 2. Pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa-jiwa senjata lainnya berseru dengan gembira. Alam yang mulia abadi kuno dapat ditembus dalam sekejap. Bocah aneh ini, peningkatan yang mengerikan seperti ini, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Binatang api misterius primal chaos tercengang. Merasakan kekuatan yang mengerikan di tubuhnya, Feng Wuchen tertawa gembira. Kekuatan seorang dewa kuno benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan seperti itu, aku pasti bisa melawan dewa kuno bintang 4. Aku bahkan mungkin bisa melawan dewa kuno bintang 5. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak gembira karena berhasil menembus alam ancient immortal venerable dan memperoleh kekuatan super. Feng Wuchen tidak sabar untuk segera menemukan yang mulia abadi kuno bintang 5 untuk bertarung. Dengan kekuatan guru, dia memang bisa bertarung melawan dewa abadi kuno bintang 5. Kata mata dewa itu. Sambil menahan kegembiraannya, Feng Wuchen berkata, Sebelum perang tiba, aku masih harus terus meningkatkan kultivasiku. Sekarang aku sudah sangat dekat untuk menjadi dewa abadi kuno bintang 3. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dengan itu, Feng Wuchen mengeluarkan harta langka dan segera memasuki kondisi kultivasi. Puluhan avatar roh primordial juga dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual murni dari ramuan abadi dan benang sari abadi. Sepuluh hari kemudian, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam tiga bintang kuno abadi yang mulia dan mengkonsolidasikan wilayahnya, meningkatkan kekuatan tempurnya. He he. Feng Wuchen berhenti berkultivasi, meregangkan tubuhnya, dan memutar kepalanya. Kemudian, tubuhnya berderak seperti petasan. Sangat nyaman. Feng Wuchen merasakan tubuhnya dipenuhi energi, dan berkata dengan gembira, kekuatan seorang dewa kuno bintang 3 benar-benar kuat. Nak, baru sebulan berlalu di dunia luar, dan kultifasimu telah meningkat pesat. Kau benar-benar tidak sederhana, binatang api misterius primal keos tiba-tiba tertawa. Siapa yang bicara? Berisik sekali, kata Feng Wuchen dengan tidak senang. Dengan pikirannya, Feng Wuchen langsung meninggalkan cincin ilahi. Binatang api misterius kekacauan primal langsung meledak marah. Istana kaisar abadi sangat sunyi. Yang mulia jiwa naga sedang menyendiri atau tersebar di seluruh wilayah abadi kuno. Sambil menatap ruang formasi di atas istana, Feng Wuchen bergumam, Aku penasaran bagaimana kultifasi istriku dan yang lainnya. Mungkin mereka sudah melangkah ke alam raja abadi kuno. Bahkan jika mereka belum menembus alam raja abadi kuno, mereka seharusnya tidak terlalu jauh. Setelah berkultifasi selama beberapa bulan di ruang 10 kali lipat, kultifasi mereka seharusnya dapat melangkah ke alam kaisar abadi kuno. Dalam ruang 10 kali lipat, satu bulan di dunia luar berarti Ling Xiao Xiao dan yang lainnya telah berkultifasi selama 10 bulan. Setelah 10 bulan berkultifasi gila-gilaan, kultifasi mereka pasti akan meningkat pesat. Meskipun Feng Wuchen ingin tahu tingkat kultifasi apa yang telah dicapai Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, dia tidak masuk untuk mengganggu mereka. Suara mendesing. Feng Wuchen tiba-tiba muncul di pavilion alkimia. Melihat Penatua Gu Yue sedang memurnikan, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Penatua Agung benar-benar tekun. Salam, Yang Mulia, Tetua Gu Yue segera berdiri dan membungkuk hormat. Anda tidak perlu bersikap begitu sopan, Tetua Agung. Feng Wuchen tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Gu Yue. Ia kemudian tersenyum dan berkata, Aku telah menyempurnakannya. Ketika Jian Chou keluar dari pengasingan, Tetua Agung dapat memberikannya kepadanya. Semakin banyak Yang Mulia Jiwa Naga, dan sumber daya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Ia, Yang Mulia, Gu Yue mengambil cincin penyimpanan itu dengan hormat. Aku akan jalan-jalan, aku tidak akan mengganggu Tetua Agung. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berbalik untuk meninggalkan istana. Salam, Yang Mulia. Tepat saat Feng Wuchen berjalan keluar, sosok Kiyutian muncul dengan ekspresi serius dan khawatir. Setelah sebulan berkultivasi, kultivasi Kiyutian telah meningkat cukup banyak. Melihat ekspresi Kiyutian, Feng Wuchen bertanya, ada apa? Kiyutian berkata dengan hormat, dunia abadi kuno sangat tenang selama sebulan terakhir. Para ahli dari tiga faksi utama di domain bumi tampaknya telah menghilang. Aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, dunia abadi kuno tampaknya tenang sekarang, tetapi sebenarnya bergejolak. Tidak hanya kamu, aku juga merasakan aura yang berbahaya. Sebenarnya, aku sudah merasakan hal ini selama perang, dan itu bukan dari klan mimpi buruk. Juga, sebulan yang lalu, Ye King Yu mengirim berita bahwa ketua Ola dan tetua kuil tertinggi dibunuh oleh Ye Mo. Kuil tertinggi sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Ye Mo. Yang tidak ku mengerti adalah bahwa kultivasi Ye Mo sebenarnya adalah dewa abadi kuno bintang delapan. Ada juga puluhan dewa abadi kuno yang kuat di kuil tertinggi. Kiyutian melanjutkan. Pembunuhan ayah. Feng Wuchen tercengang dan berkata dengan tidak percaya, dia tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Dia bahkan bisa membunuh ayahnya sendiri. Anak ini benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Ye Sui Han dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mati di tangan putra mereka sendiri. Mereka pasti sangat menyesal. Tetapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kalau aku ingat benar, bukankah Ye Mo seorang yang mulia abadi kuno bintang tiga? Sudah berapa lama, dia berhasil mencapai delapan bintang kuno abadi yang mulia? Dan itu terjadi sebulan yang lalu. Bukankah itu berarti Ye Mo sekarang semakin kuat? 3.346 Bahkan Feng Wuchen tidak bisa berkembang secepat itu, bagaimana Ye Mo bisa melakukannya? Feng Wuchen tahu sedikit tentang kekuatan Ye Mo. Mustahil baginya untuk menembus ke alam abadi kuno bintang delapan dalam waktu sesingkat itu. Yang mulia jiwa naga memiliki mutiara ilahi penentang surga dan cincin ruang lima kali, sehingga ia dapat langsung meningkatkan kultifasinya hingga lima bintang. Selain itu, ia harus menggunakan mutiara ilahi penentang surga terbaik. Mutiara ilahi penentang surga biasa hanya dapat meningkatkan kultifasinya hingga tiga hingga empat bintang. Namun Ye Mo berhasil melakukannya, mencapai kecepatan manik dewa penentang surga. Ye Mo jelas tidak memiliki manik dewa penentang surga ataupun cincin ruang lima kali, tetapi pasti ada masalah yang menyebabkan kultifasinya dapat meningkat begitu cepat. Qiyu Tian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Aku juga tidak mengerti. Luo sebelum menemukan berita apapun dan Ye Mo seharusnya masih menyendiri. Peningkatan yang mengejutkan seperti itu berada di luar kemampuan alam abadi kuno. Kau seharusnya lebih tahu daripada aku betapa sulitnya untuk menembus ke alam abadi kuno bintang enam ke atas. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Ia tidak percaya bahwa para kultifator alam abadi kuno dapat berkultifasi dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu. Di atas raja abadi kuno bintang enam, setiap terobosan sangat sulit dan membutuhkan sejumlah besar energi. Qiyu Tian telah menghabiskan sejuta tahun untuk mencapai raja abadi kuno bintang tujuh sebelum ia bertemu Feng Wu Chen. Orang bisa bayangkan betapa sulitnya untuk menembus bintang satu. Di luar kemampuan alam abadi kuno, raut wajah Qiyu Tian berubah seolah dia menebak sesuatu. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, di seluruh alam abadi kuno, selain kita, siapa lagi yang bisa meningkat begitu cepat? Pasti ada masalah dengan peningkatan kultifasi Yemo. Karena itu tidak mungkin di alam abadi kuno, itu hanya bisa terjadi di alam pangu. Para ahli alam pangu, Qiyu Tian mengerutkan kening dan menebak, apakah ini terkait dengan Xuan Hao yang merupakan dewa kuno bergelar? Sebagai dewa kuno bergelar, dia memang memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang di dunia abadi kuno meningkatkan kultifasi mereka. Itu pasti ada hubungannya dengan Xuan Hao. Feng Wu Chen mengangguk, orang pertama yang dia duga adalah Xuan Hao. Tetapi mengapa Xuan Hao tidak membantu Mo Yan dan yang lainnya meningkatkan kultifasi mereka? Ini membuat Feng Wu Chen merasa sangat aneh. Kekuatan umur panjang dimobilisasi. Di bawah kendali Feng Wu Chen, kekuatan itu langsung menyebar ke seluruh alam abadi kuno. Aura kehidupan setiap orang muncul di benak Feng Wu Chen. Aku tidak bisa merasakan aura kehidupan dewa kuno Xuan Hao. Bukankah dia ada di dunia abadi kuno? Mungkinkah itu bukan dia? Aku tidak bisa merasakan aura kehidupan Feng Tianji dan Si Xuan Ming. Para ahli dari dua kekuatan besar juga tidak bisa merasakannya. Sepertinya mereka berkultifasi dalam pengasingan. Aku juga tidak bisa merasakan kekehidupan Ye Mo. Pada saat itu, akan ada puluhan dewa kuno yang kuat. Kekuatan istana dewa tertinggi telah melampaui pengadilan surgawi. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Setelah pemeriksaan sederhana, dia tidak menemukan apapun. Tuan, mungkinkah Ye Mo menyerap darah esensi para tuan itu? Tebak ki yutian. Darah esensi ratusan tuan memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam jumlah yang mengerikan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, jika Ye Mo yang menyerapnya, kultifasinya tidak akan meningkat begitu cepat. Butuh banyak waktu untuk memurnikan darah esensi. Jika alam pangu ikut campur, bukankah akibatnya akan sangat serius? Kata ki yutian dengan khawatir. Kekuatan kita tidak sebanding dengan para ahli dari alam pangu. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya firasat kita benar. Aura berbahaya semakin dekat. Kirim pesan ke Ye King Yu dan kirim seseorang untuk diam-diam mengawasi istana dewa tertinggi. Mungkin akan ada keuntungan yang tak terduga. Dimengerti, kata ki yutian penuh hormat dengan ekspresi serius. Feng Wu Chen sangat penasaran tentang bagaimana kultifasi Ye Mo meningkat begitu cepat. Dia ingin tahu siapa yang diam-diam membantu Ye Mo. Akan tetapi, yang tidak diketahui Feng Wu Chen adalah, selain Ye Mo, kultifasi banyak orang telah meningkat pesat, termasuk Heaven Illumination Immortal Abode. Akan tetapi, mereka semua sedang menyendiri dan Feng Wu Chen tidak dapat merasakan mereka dengan kekuatan keabadiannya. Konspirasi melawan jiwa naga sudah dalam tahap perencanaan. Ngomong-ngomong, bagaimana reaksi Ye King Yu? Ye Suihan adalah ayah kandungnya. Feng Wu Chen bertanya, khawatir Ye King Yu akan terpengaruh. Meskipun mereka telah memutuskan hubungan, dia tetap ayah kandungnya. Qiyu Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak terlalu yakin, tetapi Cu Sitian berkata bahwa Ye King Yu tidak bereaksi apa-apa, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, Ye Wu Hen sangat sedih. Bagus sekali, Feng Wu Chen mengangguk. Tuan, jika bukan Ye Mo yang menyerap darah esensi, apakah Anda tidak khawatir dengan orang yang melakukannya? Tanya Qiyu Tian. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata, Kecuali kita bisa mengetahui siapa orangnya, tapi itu hampir mustahil. Selain itu, ada banyak hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Jangan terlalu khawatir, ayo kita pergi ke restoran Feng untuk minum. Ya, Tuan, kata Qiyu Tian dengan hormat. Feng Wu Chen memasuki formasi teleportasi dengan Qiyu Tian di belakangnya. Mereka langsung menuju ke restoran Feng di kota abadi bulan surgawi. Segera, Feng Wu Chen dan Qiyu Tian keluar dari formasi teleportasi di balkon lantai tiga. Salam hormat, Tuan, Dewa Pertempuran Qiyu Tian. Wei Tianzong dan Wei Qingluan membungku hormat. Bangunlah, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum, Delapan bintang, Kepala Sekolah Agung, Dewa Mas, akan segera menerobos ke Kaisar Abadi Kuno. Semua ini berkat bola Dewa Penentang Surga milik Tuan, kalau tidak, kita tidak akan bisa meningkat secepat ini. Wei Tianzong berkata dengan hormat, Hatinya penuh rasa terima kasih. Duduklah, Tian Yao, Kaisar Pertempuran, kalian juga ikut. Feng Wu Chen tersenyum. Ia dalam suasana hati yang baik setelah berhasil mencapai Kaisar Abadi Kuno bintang tiga. Tian Yao dan Kaisar Pertempuran muncul dan membungku hormat. Salam, Tuan. Alam Kaisar Abadi Kuno, lumayan. Duduklah. Feng Wu Chen tersenyum dan bertanya, Dimana Bing Wu dan Jun, Er. Tuan, mereka belum keluar dari pengasingannya. Wei Qingluan berkata dengan hormat. Salam, Tuan. Dewa Pertempuran Qiyu Tian. Qiyu Bufan muncul dengan anggur delapan elemen. Feng Wu Chen menatap Qiyu Bufan dan berkata sambil tersenyum, Kakak Senior Qiyu, masih ada jalan panjang yang harus kau tempuh sebelum kau berhasil mencapai alam Kaisar Abadi Kuno. Qiyu Bufan menuangkan anggur untuk Feng Wu Chen dan yang lainnya sambil tersenyum gembira, Saya sudah sangat puas karena kultivasi saya dapat meningkat begitu cepat. Sekarang ada beberapa restoran di dekat kota Abadi, dan Kuil Sinra baru saja pindah ke dunia Abadi Surga setengah bulan yang lalu. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Oh, Kuil Sinra dipindahkan ke surga dunia Abadi. Apakah itu berarti Senior Dongfang sudah berada di alam Abadi Surga? Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Men, Kepala Istana dan para tetua sudah tiba di alam Surga Abadi sebulan yang lalu. Sang Saintes dan Suster Muda Susu sudah pergi untuk membantu. Kepala Istana saat ini berada di Istana Abadi bulan terbakar. Qiyu Bufan menjawab dengan hormat. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum senang, Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Senior Dongfang. Jika ada waktu, aku akan membawa Senior Dongfang ke Istana Kaisar Abadi sebagai tamu. Tentu saja, kata Qiyu Bufan dengan hormat. Feng Wu Chen mengangkat cangkirnya dan tersenyum gembira, Bersulang, saya harap jiwa naga akan menjadi semakin kuat. 3.347 Tidak mudah sama sekali. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Di atas kekosongan, Seorang pemuda sedang menatap Feng Wu Chen di lantai tiga restoran Feng. Ini bukan harta karun yang menyembunyikan aura dan kultifasinya, Tetapi metode kultifasi yang sangat kuat. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Pria ini tidak memancarkan aura apapun, Jadi tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya. Bahkan Feng Wu Chen tidak menyadari kehadiran orang ini. Jika Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan keabadian lagi, Dia mungkin menyadari keberadaannya. Inilah pria misterius itu. Pria misterius itu tidak pernah muncul di dunia abadi kuno. Bahkan jika dia muncul di hadapan Feng Wu Chen sekarang, Feng Wu Chen tidak tahu asal-usulnya. Feng Wu Chen dan pria misterius itu sama sekali tidak saling mengenal. Tetapi jika mereka tidak saling mengenal, Mengapa pria misterius itu ingin berurusan dengan jiwa naga? Melihat Feng Wu Chen, pria itu tersenyum tipis, Kekuatan kiyutian telah meningkat pesat, Dan kultifasi yang lain tampaknya juga meningkat pesat. Bakat mereka rata-rata, Tetapi kultifasi mereka telah meningkat pesat. Kekuatan jiwa naga dan yang lainnya seharusnya juga meningkat pesat. Meskipun aku tidak tahu alasannya, Itu tidak mengubah apapun. Tidak peduli seberapa cepat kultifasi mereka meningkat, Mereka tidak akan bisa lebih cepat dari metodeku. Bagaimanapun juga, Para kultifator dari dunia abadi kuno hanyalah semut. Nada bicara pemuda itu tenang, Tetapi penuh percaya diri dan kesombongan, Seolah-olah dia sedang memandang dunia dari atas. Minum dengan sangat gembira, Sepertinya kau sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Atau lebih tepatnya, Kau menyadarinya, Tetapi kau sama sekali tidak khawatir. Kesombongan ini akan menjadi kelemahan fatalmu. Tidak peduli yang manapun itu, Jiwa naga tidak akan ada lagi. Pria itu tersenyum tipis, Seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan kehancuran jiwa naga. Sebelum menghancurkan jiwa naga, Mengapa kita tidak memberi Feng Wu Chen rasa bahaya, Sehingga mereka akan terkejut dan tidak akan terlalu membosankan. Pria misterius itu tersenyum tipis. Seberapa yakin dia? Siapa yang harus saya kirim? Pria misterius itu berpikir sejenak, Lalu tersenyum, Jika Feng Wu Chen dan yang lainnya melihat Ye Hong Yun, Mereka pasti akan sangat terkejut, Bukan? Di lantai tiga restoran angin, Feng Wu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan, Tetapi dia tidak melihat apapun, Dia juga tidak menyadari apapun. Pemuda itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Prefektur ilahi dari alam abadi kuno. Setelah Heaven Illumination Immortal Abode meninggalkan Heaven Immortal Realm, Ia pergi ke prefektur ilahi paling timur di alam abadi kuno. Kekuatan prefektur ilahi setara dengan alam jiwa abadi. Ketika hunian abadi cahaya surgawi pindah ke prefektur ilahi, Tidak diragukan lagi tempat itu telah menjadi penguasa. Meskipun dia adalah seorang penguasa, Dia adalah lelucon terbesar di prefektur ilahi. Heaven Illumination Immortal Manor tidak lagi memiliki kejayaan dan kemegahan seperti sebelumnya. Sekarang, jiwa naga telah menjadi eksistensi yang paling menakutkan di alam abadi kuno. Bahkan jika semua kekuatan utama di benua ilahi mengejek mereka, Heaven Illumination Immortal Manor hanya bisa menahannya. Perasaan itu lebih buruk dari kematian. Di puncak gunung abadi, ada istana megah. Ini adalah rumah abadi penerangan surgawi. Ye Hongyun Di dalam istana, Ye Hongyun tengah berkultivasi sepenuh hati ketika tiba-tiba terdengar tawa samar. Lebih tepatnya, Ye Hongyun sedang mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Ye Hongyun membuka matanya, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dia berlutut dengan hormat, bawahanmu ada di sini. Aku punya misi untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Feng Wuchen ada di kota abadi bulan surgawi. Tunjukkan wajahmu dan biarkan mereka merasakan bahayanya. Suara tawa samar terdengar. Baik, yang mulia, kata Ye Hongyun dengan hormat. Ye Hongyun saat ini sangat berbeda dari Ye Hongyun sebelumnya. Dia tidak sombong seperti sebelumnya, tetapi dia lebih garang dan percaya diri. Aku tahu kau dipenuhi dengan kebencian, tetapi sekarang bukan saat yang tepat. Tentu saja, kau bisa bertarung jika kau mau, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kau masih belum sebanding dengan kiyutian. Jika waktunya tepat, itu akan menjadi saat terbaik bagimu untuk melampiaskan kebencianmu. Tawa samar terdengar. Bawahanmu mengerti, Ye Hongyun berkata dengan hormat, lalu menghilang. Dari teknik gerakan Ye Hongyun, dapat dilihat bahwa kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saat Ye Hongyun muncul lagi, dia sudah berada di dunia jiwa abadi yang familiar, istana abadi cahaya surgawi yang dulunya merupakan penguasa dunia abadi surgawi. Melihat istana abadi cahaya surgawi yang tidak lagi semegah dulu, amarah yang hebat meledak. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Disinilah Ye Hongyun mengalami penghinaan terbesar, dan juga tempat di mana ia menderita pukulan terbesar. Pikiran Ye Hongyun dipenuhi dengan kejadian saat dirinya dipermalukan oleh Jian Chou. Kesombongan Jian Chou, penghinaan dan hinaan Jian Chou, semuanya membuat Ye Hongyun merasakan kemarahan yang tak berujung. Amarah mengerikan itu dengan cepat diredam oleh Ye Hongyun lagi. Ye Hongyun bukan lagi Ye Hongyun yang dulu. Setelah mengalami kejadian itu, dia telah banyak berkembang. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Ye Hongyun melambaikan tangannya, dan istana-istana abadi cahaya surgawi berubah menjadi abu. Tidak perlu istana abadi cahaya surgawi di masa lalu ada. Aku akan membuat semua penghinaan menghilang seperti istana ini. Ye Hongyun berkata dengan dingin. Sosoknya menghilang lagi, dan dia bergegas menuju kota abadi bulan surgawi. Pada saat itu, Feng Wuchen dan yang lainnya masih minum dengan gembira. Tuanku, ketika klan boneka iblis datang lagi, apakah kita masih bisa melawan mereka? Tian Yao bertanya dengan hormat. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Jika Dewa Kuno bergelar Suan Hao mengundang Dewa Kuno bergelar yang bahkan lebih mengerikan, atau seorang tetua dari Sekte Misterius Pedang Langit, dapatkah Dewa Kuno bergelar Jing Yan melawan mereka? Tanya Kaisar Perang. Qiyu Tian berkata dengan sungguh-sungguh, tetua Sekte Misterius Pedang Langit pasti lebih kuat dari Jing Yan yang bergelar Dewa Kuno. Jika kita tidak dapat mengubah sesuatu, kita harus menghadapinya dengan berani. Kita belum mencoba, dan tidak seorang pun tahu apa hasilnya. Jika kita menyerah berjuang karena musuh terlalu kuat, tidak ada gunanya hidup. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang datang, kita tidak punya pilihan lain selain melawan dengan sekuat tenaga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke dalam kehampaan. Seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, Qiyu Tian juga mendongak. Jelas bahwa dia juga merasakan sesuatu. Sangat cepat, aura yang mengerikan, kata Tian Yao dengan kaget. Apakah dia musuh? Kaisar Perang mengerutkan kening. Tidakkah kamu merasa aura ini sangat familiar? Hanya saja, kekuatannya sudah menjadi sangat kuat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Desir. Di langit di atas restoran, tiba-tiba muncul sesosok tubuh, dan aura yang melonjak menyapu seperti longsoran salju. Saat orang ini muncul, semua kultifator di kota abadi menjadi ketakutan. Ye Hong Yun. Setelah melihat siapa orang itu, Qiyu Bufan dan Kaisar Perang berseru bersamaan. Itu benar-benar dia. Tian Yao berkata dengan kaget, tapi bagaimana? Yang mulia abadi kuno bintang lima. Qiyu Tian berkata dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kultifasi Ye Hong Yun bisa menjadi yang mulia abadi kuno bintang lima? Sepertinya segalanya tidak sesederhana yang kita duga. Feng Wuchen mengerutkan kening dan langsung teringat pada Ye Mo. Feng Wuchen, sudah lama tidak bertemu, kata Ye Hong Yun dingin. 3348. Seorang Kaisar abadi kuno bintang tiga tiba-tiba menjadi Raja abadi kuno bintang lima. Itu bahkan lebih mengerikan daripada Ye Mo. Perubahan Ye Hong Yun terlalu besar. Penampilannya yang maniak dan kekanak-kanakan sebelumnya telah menghilang. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Ye Hong Yun saat ini didominasi oleh kebencian dan kemarahan. Ye Hong Yun masih memiliki ki harta karun alam pangu. Orang-orang alam pangu memang terlibat. Siapa yang membantunya? Apa hubungan antara Ye Hong Yun dan Ye Mo? Feng Wuchen mengamati Ye Hong Yun. Dia bisa merasakan perubahan pada dirinya. Sudah lama sekali, aku hampir tidak bisa mengenalimu setelah dua bulan. Aku sangat terkejut, kata Feng Wuchen dengan lemah tanpa rasa takut. Tingkat kultivasi Ye Hong Yun langsung meroket ke tingkat Raja Abadi Kuno Bintang 5. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa ada ahli yang menakutkan di belakangnya. Kemunculan Ye Hong Yun memang membuat Feng Wuchen dan yang lainnya merasakan bahaya. Tetapi yang membuat Feng Wuchen semakin penasaran adalah siapa yang membantu Ye Hong Yun dan apa tujuan orang itu. Identitas Master Jiwa Naga juga mengejutkanku. Dulu di alam jiwa abadi, aku selalu dikurung dalam kegelapan. Sekarang setelah ku pikir-pikir, aku benar-benar bodoh, kata Ye Hong Yun dingin tanpa ekspresi apapun. Ye Hong Yun, ada apa dengan tingkat kultifasimu? Jangan bilang kalau dengan bakatmu, kamu bisa mencapai level ini hanya dalam dua bulan, tanya Qiyu Tian bingung. Apakah Jian Chou tidak ada di sini? Atau dia sedang menyendiri? Ye Hong Yun bertanya dengan dingin, mengabaikan Qiyu Tian. Bagaimana Ye Hong Yun bisa menjawab pertanyaan sensitif seperti itu? Ketidakpedulian Ye Hong Yun membuat wajah Qiyu Tian menjadi dingin. Matanya memancarkan niat membunuh. Mungkin Ye Hong Yun dulu takut pada Qiyu Tian. Namun sekarang, meskipun kekuatannya tidak sekuat Qiyu Tian, dia tidak perlu takut. Jian Chou memang sedang menyendiri, kata Feng Wu Chen samar-samar. Kenapa? Apakah kamu ingin membalas dendam pada Jian Chou? Jian Chou belum berhasil menembus alam raja abadi kuno. Ye Hong Yun, menurutku kau hanya bisa menang dengan menindas yang lemah, kata Qiyu Bufan sambil tersenyum tipis. Ada sedikit nada sarkasme dalam kata-katanya. Karena aku sedang menyendiri, aku bisa mencarimu, kata Ye Hong Yun dingin. Dia menatap Feng Wu Chen dengan dingin, mengabaikan yang lain. Jika kau ingin menemukan ketua tertinggi, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Bukankah kau sangat sombong? Jika kau bahkan tidak bisa melewatiku, maka kau tidak memiliki kualifikasi. Jangan lupa, orang-orang dari Heaven Illumination Immortal Manor tidak diizinkan untuk melangkah ke Heaven Immortal World selama sisa hidup mereka. Sekarang kau ada di sini, aku pasti bisa membunuhmu. Qiyu Tian berkata dengan dingin saat aura mengerikan meledak. Feng Wu Chen, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik orang lain? Ye Hong Yun berkata dengan dingin. Menggunakan yang kuat untuk menindas yang lemah agar terdengar bermartabat. Di seluruh dunia abadi kuno, kamu, Ye Hong Yun, mungkin satu-satunya yang bisa mengatakan hal seperti itu tanpa malu, kata Yao surgawi dengan dingin. Ye Hong Yun mengabaikan perkataan Qiyu Tian dan Tian Yao lagi saat dia menatap dingin ke arah Feng Wu Chen. Sepertinya kamu cukup percaya diri dengan kekuatanmu. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, kamu telah meningkat pesat dalam dua bulan. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar dapat melepaskan kekuatan sejati dari seorang dewa kuno bintang lima. Kau bisa mencobanya, kata Ye Hong Yun dingin. Itulah yang sedang kupikirkan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam tiga bintang kuno abadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk menguji kekuatannya. Tuan besar, Qiyu Tian dan yang lainnya merasa khawatir. Jangan khawatir. Feng Wu Chen tersenyum tipis saat dia terbang perlahan. Tuan besar, apakah Anda sudah berhasil menembus alam dewa kuno? Qiyu Tian terkejut saat melihat Feng Wu Chen sama sekali tidak takut. Matanya penuh dengan keyakinan. Seorang kaisar abadi kuno bintang lima berani menerima tantangan. Dari mana ketua tertinggi mendapatkan kepercayaan dirinya. Qiyu Bufan mengerutkan kening. Yao Surgawi dan yang lainnya juga bingung. Penguasa tertinggi tidak mungkin berhasil mencapai alam dewa abadi kuno, kan? Tebak Wei Tian Song. Terobos ke alam ancient immortal venerable. Qiyu Bufan dan yang lainnya terkejut. Benar sekali. Kultifasi Feng Wu Chen selalu menjadi eksistensi yang menakutkan. Siapa yang tahu jika dia telah menembus alam ancient immortal venerable. Bagaimanapun, Feng Wu Chen telah memurnikan manik ilahi penentang surga yang kuat. Tidak sulit baginya untuk menerobos keranah yang mulia abadi kuno. Kalau tidak, bagaimana mungkin Feng Wu Chen memiliki keyakinan untuk bertarung melawan seorang yang mulia abadi kuno bintang lima. Feng Wu Chen benar-benar berani menerima tantangan. Ini benar-benar mengejutkanku. Seorang kaisar abadi kuno bintang lima ingin bertarung melawan yang mulia abadi kuno bintang lima. Orang misterius di kehampaan itu terkejut. Feng Wu Chen, karena Jian Chou mampu melangkah ke ranah kaisar abadi kuno, kultifasimu pasti tidak lemah. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku di sini bukan untuk membunuh siapapun hari ini, kata Ye Hong Yun dingin saat niat membunuh yang dingin meletus. Bahkan jika kau di sini untuk membunuh, itu tergantung pada kemampuanmu. Ayo, Feng Wu Chen menyeringai. Meskipun dia hanya seorang dewa kuno bintang tiga, Feng Wu Chen cukup percaya diri dengan kekuatannya. Ledakan. Berdengung. Ye Hong Yun tidak membuang waktu dan melepaskan kekuatan dewa abadi kuno bintang lima. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan melesat keluar seperti sambaran petir biru. Kemana pun dia lewat, kehampaan akan bergetar dan meledak. Auranya sangat ganas. Kecepatan yang mengejutkan. Heaven Demon mengerutkan kening dalam-dalam. Qiyu Tian mengerutkan kening dan berkata, kekuatannya juga tidak lemah. Ye Hong Yun tiba dalam sekejap mata. Dia melancarkan pukulan ganas ke arah Feng Wu Chen tanpa gerakan apapun. Serangannya sangat dahsyat. Feng Wu Chen menyeringai dan menangkis dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Tinju Ye Hong Yun mendarat di telapak tangan Feng Wu Chen. Kekuatan dahsyat itu membuat Feng Wu Chen melayang, dan dia merasakan sakit yang tajam di tangannya. Oh, tidak terluka. Sepertinya aku meremehkan anak ini. Orang misterius itu terkejut lagi. Rupanya, dia sudah menebaknya. Untuk bisa mencapai alam dewa abadi kuno bintang lima dalam waktu dua bulan dan melepaskan kekuatan sejatinya, dia pastilah seorang ahli dari wilayah Pangu. Feng Wu Chen sangat yakin. Pendeta tidak terluka. Pendeta memang telah berhasil menembus alam yang mulia abadi kuno. Kiyu Tian merasa lega. Itu benar. Pendeta sudah berada di alam yang mulia abadi kuno. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghalangi serangan Ye Hong Yun. Heaven di mendan yang lainnya sangat gembira, dan kekhawatiran di hati mereka langsung lenyap. Bagaimana ini mungkin? Feng Wu Chen bahkan tidak menggunakan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menahan pukulanku hanya dengan tubuh fisiknya? Ye Hong Yun mengerutkan kening dan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Feng Wu Chen, Apa tingkat kultifasimu? Ye Hong Yun bertanya dengan dingin. Kau akan segera tahu. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, kultifasimu meningkat begitu cepat, dan kau bahkan bisa melepaskan kekuatan seorang dewa kuno bintang 5. Kau layak untuk kuambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan alam kehidupan abadi. Kekuatan tempurnya melonjak gila-gilaan, dan ruang bergetar hebat. Udara seperti badai kematian, cahaya keemasan yang menyilaukan dan tiba-tiba melesat ke langit. Itu adalah aura yang sangat sombong yang tampaknya berada di atas segalanya. 3.349 Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 3 Kiyu Tian dan Tian Yao berseru bersamaan. Mata mereka membelalak kaget. Apa? Tiga bintang kuno abadi yang mulia? Bagaimana ini mungkin? Ye Hong Yun bahkan lebih terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana bisa seorang jenderal abadi kuno yang lemah tiba-tiba menjadi Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 3? Menurut pendapat Ye Hong Yun, kultivasi Feng Wuchen paling tinggi berada di alam Kaisar Abadi Kuno. Namun, ketika Feng Wuchen menangkis pukulannya, Ye Hong Yun menyimpulkan bahwa Feng Wuchen berada di alam Mulia Abadi Kuno. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia masih tidak percaya. Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 3 mampu menahan kekuatan Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Ini cukup mengejutkan Ye Hong Yun. Yang Mulia Abadi, siapakah mereka? Hah, anak itu kelihatannya familiar. Hai, bukankah? Bukankah itu Tuan Muda dari Sky Illumination Immortal Manor, Ye Hong Yun? Ya ampun, kapan dia menjadi Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 5? Itu benar-benar Ye Hong Yun. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya melihat sesuatu? Kekuatan mengerikan itu langsung membuat banyak kultivator di kota abadi khawatir, tetapi ketika mereka melihat Ye Hong Yun, mereka semua tercengang. Tak seorang pun dapat percaya bahwa Ye Hong Yun telah menjadi Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 5. Kapan anak ini menjadi Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 3? Dia hanya seorang kaisar Abadi Kuno Bintang 5 selama pertempuran dengan klan belalang setan. Tria misterius itu terkejut dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana Feng Wu Chen berhasil meningkatkan kultifasinya. Ini adalah kekuatan garis keturunannya. Meskipun tidak sekuat kekuatan misterius, itu tetap luar biasa. Kekuatan kuno di domain pangu tidak sekuat kekuatan garis keturunannya. Selain itu, ada kekuatan misterius yang sangat mendominasi dalam kekuatan garis keturunannya yang tampaknya berasal dari tubuh fisiknya. Sepertinya Ye Hong Yun bukan tandingannya. Kultifasi tingkat tinggi bukanlah segalanya. Anak ini tidak sederhana. Jika aku tidak bisa mendapatkan kekuatan misterius yang dahsyat itu, kekuatan garis keturunan anak ini juga merupakan pilihan yang bagus. Setidaknya, kekuatan itu bisa menginjak-injak semua lawanku. Kekuatan mengerikan Feng Wu Chen mengejutkan pria misterius itu. Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan alam kehidupan abadi. Kecakapan bertarungnya melambung ke tingkat dewa abadi kuno bintang 5 tanpa menggunakan senjata abadi kunonya. Yang mulia abadi bintang 5, Qiyu Tian dan yang lainnya terkesiap kaget. Bukankah yang terhormat Tuhan terlalu menakutkan? Belum begitu lama, dia sudah mencapai level seperti itu. Aku khawatir tidak akan lama lagi dia akan melampaui Tuhan muda Qiyu Tian. Seru iblis surgawi ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Bahkan seorang yang mulia abadi kuno bintang 6 pun belum tentu sebanding dengan yang mulia pendeta. Qiyu Tian berkata dengan kaget. Meskipun dia tidak begitu mengetahui kekuatan Feng Wu Chen, dia tahu bahwa teknik pangu milik Feng Wu Chen pasti lebih mengerikan daripada milik mereka. Bagaimana ini mungkin, Ye Hong Yun tercengang. Awalnya, dia mengira bahwa dengan kultivasi dewa abadi kuno bintang 5, dia dapat sepenuhnya menekan Jian Chou dan Feng Wu Chen. Tanpa diduga, Feng Wu Chen juga dapat meletus dengan kekuatan dewa abadi kuno bintang 5. Dia hanya seorang dewa abadi kuno bintang 3, tapi dia benar-benar bisa membuatku merasa sangat tertekan. Ye Hong Yun sangat terkejut, dan rasa kekalahan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Ye Hong Yun sudah merasa bahwa dia tidak bisa menang. Seberapa besar tekanannya? Ayo, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu setelah naik ke alam abadi kuno bintang 5 dalam dua bulan ini. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ye Hong Yun, lakukanlah yang terbaik. Feng Wu Chen bukanlah orang yang sederhana. Suara orang misterius itu terdengar. Dengung, dengung. Mata Ye Hong Yun menyipit, dan niat membunuh yang kejam berkelebat di dalamnya. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan pedang abadi kuno kelas 6, dan kekuatan tempurnya melonjak lagi, mendekati puncak dewa abadi kuno bintang 5. Ledakan. Ye Hong Yun melangkah di kehampaan, dan dengan suara keras, dia melesat keluar seperti sambaran petir. Niat pedang yang melonjak membumbung ke sembilan langit, dan itu sangat menakjubkan. Feng Wu Chen mencengkeram udara, dan niat pedangnya yang mendominasi terkondensasi menjadi pedang energi. Dia memegang pedang energi di tangannya dan menembakkannya, tidak mau kalah. Manisvestasi niat pedang. Qi Yu Tian terkejut. Manisvestasi niat pedang tuanku telah mencapai tingkat yang memungkinkannya dikendalikan sesuka hati. Teknik pedang yang sama di tangan tuanku mungkin beberapa kali lebih kuat. Manisvestasi niat pedang. Orang misterius itu terkejut. Bocah ini benar-benar menguasai dao pedang yang sangat hebat. Pedang apa itu? Ye Hong Yun tidak tahu tentang manifestasi niat pedang, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dentang. Dengung, dengung. Ye Hong Yun tiba dalam sekejap dan menebas dengan pedangnya. Feng Wu Chen tidak ragu untuk menangkis dengan pedangnya. Dengan suara berdenting yang keras, percikan api berterbangan di mana-mana, dan bayangan pedang yang mengerikan pun terbentuk. Pada saat tabrakan, Feng Wu Chen dengan kuat mengirim Ye Hong Yun terbang. Bagaimana ini mungkin? Serangan macam apa ini? Ye Hong Yun terkejut, dan lengannya mati rasa. Kekuatan penetrasi yang mendominasi langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itulah perasaan tidak berdaya. Qiyu Tian dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wu Chen menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Ayunan pedang biasa bisa membuat Dewa Kuno Supremasi Bintang 5 melayang. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Seperti yang diharapkan dari manifestasi niat pedang. Kekuatannya memang tidak sederhana. Orang misterius itu terkejut lagi. Seni pangu. Seni hantu meteor. Ye Hong Yun tiba-tiba berteriak, dan sosoknya langsung menghilang. Dia menggunakan teknik gerakannya, dan kecepatannya langsung meroket, berubah menjadi kilatan petir biru. Dentang, dentang, dentang. Dengung, dengung. Detik berikutnya, Ye Hong Yun melancarkan serangan dahsyat. Uluhan kilatan petir biru mengelilingi Feng Wu Chen. Feng Wu Chen memegang pedangnya dengan satu tangan dan menangkis serangan dahsyat Ye Hong Yun dengan mudah. Gelombang kekuatan tabrakan yang mengerikan bergulung dan menyebar. Satu tangan, Ye Hong Yun terkejut dan marah. Dia terkejut dengan kekuatan Feng Wu Chen, dan marah dengan sikap meremehkan Feng Wu Chen. Betapapun kuatnya ilmu pedang Ye Hong Yun, tidak akan lebih kuat dari seorang supremasi. Menggunakan pedang di hadapan seorang supremasi adalah kegagalan terbesar Ye Hong Yun. Pikir Ki Yu Tian dalam hati. Serangan Ye Hong Yun sama sekali tidak berguna. Kaisar pertempuran menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Ia sangat terkejut. Ye Hong Yun sudah menyerang dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen sama sekali. Ye Hong Yun, hanya ini yang kau punya. Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis, lalu mengayunkan pedangnya dengan ganas. Ledakan. Dengung, dengung. Energi pedang inten yang mendominasi menyebar dan dengan suara ledakan, ia memaksa Ye Hong Yun mundur. Bagaimana Feng Wu Chen bisa sekuat itu? Ye Hong Yun berkata dengan tidak percaya, dan dia tidak bisa memahaminya. Desir. Kilatan petir kemasan menyambar, dan wajah Ye Hong Yun berubah drastis. Ye Hong Yun, Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa menyakitiku. Kau tidak akan bisa menyakitiku. Feng Wu Chen mencibir dan mengayunkan pedangnya lagi. Perisai yuan spiritual, Ye Hong Yun berteriak, dan dengan cepat memadatkan perisai energi. Ledakan. Retakan. Pedang yang sangat kuat itu menebas, dan dengan suara ledakan, perisai energi Ye Hong Yun hancur di tempat. Sekali lagi, Ye Hong Yun terlempar. 3.350. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang yang mulia abadi kuno bintang 3 memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ye Hong Yun yang terpental sangat terkejut. Dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya pedang Feng Wu Chen. Terlebih lagi, itu hanya ayunan pedang biasa, tetapi dapat dengan mudah menghancurkan perisai energinya. Kekuatan pedang yang luar biasa hampir melukai Ye Hong Yun. Ye Hong Yun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pendeta bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Zan Huang tercengang dan wajahnya menjadi pucat. Kekuatan pendeta telah sepenuhnya menekan Ye Hong Yun. Wei Tian Zhong terkejut sekaligus gembira. Ye Hong Yun datang di waktu yang salah. Dia hanya mencari kematian. Tian Yao mencibir sambil menatap Ye Hong Yun dengan ekspresi senang. Domain dao pedang pendeta sangat tinggi. Itu di luar imajinasi kita. Itu tampak seperti ayunan pedang sederhana, tetapi dao pedang di dalamnya sangat mengerikan. Di bawah bimbingan pendeta, saya hanya menguasai sedikit saja, tetapi saya mampu mengalahkan Xiao Huksuan, kata Kiyu Tian. Tidak heran ayunan santai pendeta begitu mengerikan. Zan Huang menganggup ngeri. Manifestasi dari niat pedang adalah ranah tertinggi dari pedang dao. Bahkan dewa kuno bergelar dari medan pangu tidak dapat memahaminya. Bahkan Kaisar Agung akan merasa sangat sulit untuk memahaminya. Ye Hong Yun, jika kamu datang lebih awal, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Sayangnya, kamu terlambat. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Wajah Ye Hong Yun yang terkejut langsung berubah menyeramkan dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Berdengung-berdengung. Ye Hong Yun mengerahkan seluruh kekuatannya dan menuangkannya ke dalam pedang abadi kuno kelas 6. Pedang itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dan cahaya pedang yang dahsyat menyembur keluar seperti letusan gunung berapi, menyebabkan ruang bergetar hebat. Seni Pangu Pedang penembus langit yang tak terhingga Ye Hong Yun meraung marah saat puluhan ribu pedang energi yang kuat berkumpul di kehampaan. Kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan seperti itu cukup untuk melawan seorang dewa abadi kuno bintang 6. Orang di balik ini benar-benar murah hati. Feng Wuchen menyeringai. Meskipun Ye Hong Yun telah menggunakan seni Pangu, Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Benar saja, Ye Hong Yun memiliki metode Pangu. Dia memang didukung oleh para ahli alam Pangu. Kiyutian mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Ye Hong Yun benar-benar memiliki seni Pangu. Kaisar pertempuran dan iblis surgawi sama-sama terkejut dan bingung. Feng Wuchen. Mati. Ye Hong Yun berteriak dengan marah. Dia mengayunkan pedang abadi kunonya dan lebih dari 10 ribu pedang energi yang mengerikan melesat keluar pada saat yang sama. Serangannya begitu tajam sehingga membuat jiwa seseorang bergetar. Suis, suis. Berdengung. Puluhan ribu pedang beterbangan bersamaan, dan suara ledakan yang tajam dan menusuk telinga menyebabkan gendang telinga banyak kultifator di kota abadi terasa sakit. Ruang dalam radius 1 juta kaki bergetar dan meledak, dan pemandangan itu sangat berdampak secara visual. Aku tidak percaya bahwa Ye Hong Yun telah meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat. Meskipun dia tidak sekuat ketua tertinggi, aku harus mengatakan bahwa dia sangat kuat. Kiyu Bufan mengerutkan kening. Dalam hal kekuatan individu, Ye Hong Yun memang tidak lemah. Tidak ada keraguan tentang ini. Sayangnya, lawan Ye Hong Yun adalah Feng Wu Chen. Kekuatan seni pangu tidak lemah. Feng Wu Chen menyeringai. Segera setelah itu, niat pedang yang mendominasi dan menakutkan meledak. Aura mengerikan yang dapat merenggut jiwa seseorang melonjak dengan gila. Pedang penghancur jiwa yang menyedihkan. Feng Wu Chen berteriak, dan auranya tiba-tiba berubah. Pedang Dewa Naga mengumpulkan kekuatan terkuatnya, dan gelombang ki yang tak terlihat dan mendominasi menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Aura macam apa ini? Wajah kiyutian berubah dan dia sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Keahlian macam apa yang akan digunakan oleh ketua tertinggi? Iblis surgawi dan kaisar pertempuran ketakutan setengah mati. Mereka belum pernah merasakan aura yang tak terbayangkan seperti itu. Apa? Merasakan aura yang dilepaskan Feng Wu Chen? Wajah Ye Hong Yun berubah drastis. Dia terkejut dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Feng Wu Chen menyeringai dan menghunus pedangnya. Desir. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang emas yang mengerikan yang panjangnya ratusan ribu kaki meledak dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Ruang gelap diselimuti oleh cahaya emas yang menyilaukan, dan udara sepenuhnya tersebar oleh cahaya pedang yang mendominasi. Sungguh seni pedang yang mengerikan. Jauh lebih kuat daripada seni pedang kebanggaan penghancur surga yang kupelajari. Bola mata kiyutian hampir jatuh. Orang bisa membayangkan betapa terkejutnya dia. Iblis surgawi dan yang lainnya benar-benar dalam keadaan vegetatif dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sungguh seni pedang yang mendominasi. Bahkan aku merasakan aura yang sangat berbahaya dari aura yang menakutkan ini. Tria misterius itu juga terkejut. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Ribuan pedang energi membombardir cahaya pedang. Ledakan yang memekakan telinga itu tak ada habisnya, tetapi tidak dapat mengguncang cahaya pedang yang mendominasi. Semua pedang energi hancur. Bagaimana ini mungkin? Ye Hongyun tercengang. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat menggunakan seni pedang yang begitu mengerikan. Menghadapi cahaya pedang yang mengerikan itu, Ye Hongyun benar-benar tercengang. Dia tidak bisa bergerak dan menatap cahaya pedang yang melesat ke arahnya dengan ketakutan. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat dan mengerikan itu meledak ketubuh Ye Hongyun, langsung menelan auranya. Riak energi yang merusak menyapu ke segala arah dengan aura yang mengguncang bumi. Seni pedang yang sangat mengerikan. Bahkan seorang dewa abadi kuno bintang enam pun mungkin tidak dapat menangkisnya. Ye Hongyun pasti sudah mati. Seru kiyutian. Namun, pada saat ini, kekuatan atribut angin diaktifkan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan embusan angin menyapu dan meniup riak energi. Sosok Ye Hongyun muncul di kehampaan. Aura Ye Hongyun sangat lemah. Dia berlumuran darah dan dalam kondisi menyedihkan. Melihat Ye Hongyun yang terluka parah, iblis surgawi dan yang lainnya kembali tercengang. Kekuatan pedang Feng Wuchen cukup untuk melukai Ye Hongyun. Jika Feng Wuchen tidak membubarkan riak energi tepat waktu, Ye Hongyun pasti akan mati. Ye Hongyun, kamu telah kalah. Feng Wuchen menyeringai. Ye Hongyun tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Feng Wuchen dalam satu serangan dan hampir kehilangan nyawanya. Dia awalnya ingin memamerkan kekuatannya dan membiarkan Feng Wuchen merasakan bahayanya. Ye Hongyun, orang di belakangmu begitu murah hati untuk meningkatkan kultifasimu dan bahkan mengajarimu teknik pangu. Dia pasti tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Tidakkah kau pikir begitu? Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Niat pedangnya langsung mengembun menjadi pedang energi. Aduh! Feng Wuchen melangkah ke kehampaan dan melesat maju dengan pedang energi di tangannya. Ia berubah menjadi baut petir emas dan mengunci Ye Hongyun dengan niat membunuh yang mengerikan. Jika tidak ada yang menyelamatkan Ye Hongyun, Feng Wuchen akan membunuhnya. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan dengan kejam mengayunkan pedangnya. Jika tidak ada yang salah, kepala Ye Hongyun pasti akan terbang. Namun, saat pedang Feng Wuchen hendak mengenai Ye Hongyun, tubuh Ye Hongyun yang terluka parah menghilang secara misterius. Seperti yang diharapkan, dia tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Sebagai ahli alam pangu, tidakkah kau berencana untuk menunjukkan dirimu? Feng Wuchen menyeringai. Terima kasih telah menonton!